Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah hadirin dirumah tahu bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah kita mengenal cinta beliau Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta Jadi agar kita mencintai Rasulullah, kita harus mengenal beliau dulu Kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran Karena di dalam Al-Quran ada banyak sifat-sifat utama kisah Nabi Muhammad Dalam diri Rasulullah terkumpul akhlak yang mulia dan sifat-sifat utama Contohnya, santun, rendah hati, lemah lembut, sabar, jujur, dan tidak sombong Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri kawadan yang baik bagimu Cara mencintai Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah Membenarkan dan meyakini berita yang beliau bawa Karena Rasulullah SAW memiliki gelar asidif yang berarti benar dan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya Cara yang ketiga mencintai Nabi Muhammad SAW adalah Melaksanakan perintah beliau dan menjauhi apa yang dilarangnya dan dibencinya Seperti firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 Barang siapa mentaati Rasul, maka ikutnya dia telah mentaati Allah Bersegeralah mewujudkan teladannya dan bersegeralah menjauhi larangannya Terima kasih atas perhatiannya Saya meminta maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh